selamat menikmati 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 illa bidhalik, karena ada pendapat yang menyatakan bahwasannya sholat idul fitri atau idul adha itu tidak masuk waktunya kecuali dengan terbit, setelah terbit matahari ukuran satu tombak wamin thamma kur ya fi'luha qoblal irtifa il magkur, kalau sudah sudah seperti itu, berarti ketika ia melakukan sebelum apa, lewat terbitnya matahari ukuran satu tombak dia sudah melakukan, hukumnya makro, untuk sanya ya sasa saja, tapi hukumnya makro yang kedua kesunahan yang kedua fi'luha bil masjid ini tasa'ah mengerjakan sholat idul fitri atau idul adha itu di masjid, ini tasa'ah jika memang apa, mencukupi wa'illah fi'hoirihi kalau tidak mencukupi fi'hoirihi maka diselain masjid watakipul huyat bibah bil masjid yasmak nal khutbah ada pun orang-orang yang khed ya apa ya dia diem aja di pintu masjid yang belum masuk area wakuf masjid tentunya yasmak nal khutbah disitu ia mereka mendengarkan khutbah kenapa kok di sunnahkan itu sholatnya di masjid karena masjid itu paling afdolnya tempat fi'luwabil masjid afdol li'anal masjid khoyrul biqo' wa'ashrafuha wa'antafuha karena masjid itu adalah sebaik-baiknya tempat dan paling mulianya tempat dan paling bersihnya tempat gak ada masjid rusuh masjid rusuh ya dusuh karena membiarkan kotoran di masjid hukumnya haram alasannya juga selain masjid itu sebaik-baik tempat li'anal a'im malam ya zalu yusollu nal'id bimakkha fil masjidil haram karena dulu para imam itu mereka selalu melakukan sholat id idul fitri atau idul adha di masjidil haram di masjidil haram nah ini maka kalau sudah seperti ini disunahkan sholat idul fitri itu di masjid wahadha idat tasa'ah ini tentunya ketika luas kalau masjidil haram seperti masjidil haram kan luas gak masalah mendirikan di di masjid maka bahkan itu lebih utama wailah kalau gak mencukupi kalau gak mencukupi fassohro afdol jangan di peksode masjid gak sampai kalau gak gak muat maka di tanah lapang itu lebih utama kenapa di anan nabi s.a.w sholat fissohro litiki masjidihi dulu ini ya kalau sekarang masjid masjid nabawi buat di jari ini kalau memang apa gak mencukupi ya sholat di tanah lapang karena nabi dulu juga sholat id itu di tanah lapang karena memang masjidnya dulu itu gak 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 mencukupi kalau maksai apa kalau misalnya imamnya tadi itu sholat dengan para orang-orang yang mau sholat idul fitri atau idul adha tadi itu dalam keadaan seperti ini gak mencukupi tapi dia si imam tadi maksau untuk sholat di masjid apa kuriha hukumnya makro hukumnya makro kalau memaksakan tapi insyaallah kalau sekarang masjid itu gede-gede tadi lebih apa lebih after tetap di di masjid lebih after tetap di masjid yang ketiga ihya ulai latihima bil ibadah menghidupkan malam idul fitri idul adha tadi itu dengan ibadah ini juga kesunahan ibadah baik sholat ataupun fikir atau bacaan Al-Quran ataupun sholawat bisa didapati menghidupkan dua malam hari raya ini bi'ihya imutamilil dengan menghidupkannya sebagian besar malam sebagian besar malamnya ia hidupkan dengan ibadah maka dia mendapatkan fadilah yang sangat besar daripada menghidupkan dua malam hari raya ini kalau gak bisa ya apa aw bi sholat ayil isyak wa subuh jamaah atau dengan dua sholat isyak dan subuh dalam keadaan berjamaah jadi kalau dia misalnya wis gak bisa untuk menghidupkan malam-malam hari raya dengan ibadah iso ewis sholat berjamaah dok ya bisa untuk mendapatkan keutamaan menghidupkan dua malam hari raya dengan sholat isyak berjamaah dan sholat subuhnya berjamaah berjamaah bahkan ada yang mengatakan akalul ihya yahsulubi sholatil isyak fi jamaatin wal azim ala sholat subuh fi ha paling minimnya menghidupkan dua malam hari raya ini yaitu dengan sholat isyak berjamaah dan memiliki tekad atau keniatan sholat subuhnya berjamaah berjamaah itu sudah dianggap menghidupkan apa malam hari raya yang keempat alhuslu kesunahan yang keempat mandi kalau mau hadir apa disunakan mandi wa yaitu khulumi muntasofillel masuk waktunya dari separuh malam jadi bagi aja mulai dari maghrib itu sampai sobo itu berapa jam separuh setelah separuh malam setelah separuh malam pertama itu sudah masuk waktu apa waktu mandinya bukan setelah ya pertengahan pertengahan pas itu sudah masuk waktu mandinya nah disini mandi ini semuanya disunahkan mandi untuk hari raya ini semuanya disunahkan walau lihoiri mumayis walaupun anak kecil belum tamisian belum tamis itu ya umur 4 tahun atau kebawah atau 5 tahun kebawah itu sunah juga dusi ya dusi esok-esok ya fayasil waliyuhu tentunya yang memandikan ya apa orang tuanya mandi dewi antik kenapa kok seperti itu kok tetap disunahkan walaupun belum tamis li'annahu yawmuzinah karena hari tersebut adalah hari untuk menampakkan apa ya ke apa untuk berhias ya yawmuzinah kalau sudah memandang yawmuzinah untuk berhias muktaudohu anna huyatlubu anna huyutlabu milhaid wanufasa mandi tersebut juga dituntut bagi orang yang khed dan nifas berarti orang yang khed dan orang yang nifas juga disunahkan mandi hari raya padahal kalau kita apa ileng dulu yang diharamkan bagi orang yang khed dan nifas itu apa beribadah mandi dengan niatan ibadah itu diharamkan kalau untuk ini tetap disunahkan mandi untuk hari hari raya dan masih banyak lagi nanti kesunahannya ini disebutkan oleh Musonef sangat banyak sampai 11 mungkin sampai 4 ini dulu kita apa pelajari dan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan dari guru kita Ustaz Hadi atau Ustaz Masyudi silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati